Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya speaker di Musola Masjid Monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk siar, melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinannya kita harus telah bergai. Itu saja intinya. Terima kasih.